Bismillahirrahmanirrahim Pemerintah desa Masingai 1 Kecamatan Upau meresmikan bangunan baru kantornya Senin 20 Agustus lalu Pembangunan kantor desa menggunakan anggaran dana desa yang dilakukan dalam 3 tahap Pembangunan kantor desa seluas 15 x 17 meter ini menghabiskan dana hingga 534 juta rupiah yang dilakukan dalam 3 tahun anggaran Sebelumnya kantor desa Masingai hanya seluas 4 x 6 meter Dengan perangkat desa berjumlah 9 orang kantor desa lama dianggap tak representatif untuk melayani masyarakat hingga pelayanan administrasi seringkali dilakukan di rumah perangkat desa Bisa memahami bahwa kantor kita sudah bisa membuat pelayanan yang semaksimal Karena selama ini masyarakat tidak mau tahu Karena kantor bekerja saya ingat minta pelayanan di rumah Dengan kantor seperti ini kita harapkan supaya masyarakat bisa langsung di kantor Jadi kita pelayanan mulai jam 8 kita sudah buka sampai jam 3 Jadi jam 4 sampai setengah 5 itu caranya melayani istilahnya tidak langsung jadi Dengan dirismikannya kantor desa baru ini Masyarakat Masingai Satu berharap pelayanan dapat lebih meningkat sehingga mereka dapat mengurus keperluan dengan mudah Jadi supaya nanti ke depannya itu kan agak lebih bagus daripada yang sudah-sudah gitu loh Kalau yang dulu kan masih ada di rumah Di rumah bisa nanti ke depannya itu pemerintah desa itu bisa menyeselisikan lagi Silahnya urusan-urusan kantor itu yang melayani administrasi mau apa-apa-apanya itu ke kantor gitu Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan